Halo guys welcome to my channel apa kabar kalian semua nih Nah jadi di video kali ini Oke kembali lagi bersama Bella jadi di video kali ini aku nggak tahu harus ngapain Oke guys jadi di video kali ini aku ingin nggak memberikan tips dabing sih tapi lebih tepatnya kalian mungkin bisa mengikuti caraku karena untuk tips aku tuh nggak tahu tips dabing itu seperti apa karena menurutku suatu suara yang bisa kubentuk ini hanya sebuah kelebihan dan bukan suatu yang aku pelajarin atau apa gitu kan jadi aku nggak lelah-lelah dan nggak bosan buat bilang kalau aku tuh dulu suka banget sama eh dabing dan aku punya impian untuk mengerankan suara suatu kartun suatu film misalnya kita ada sinetron dari luar negeri nih terus kita mengisi suaranya dan itu juga termasuk my dream gitu my cita-cita gitu kan Nah jadi aku disini nggak akan memberikan tips apapun tapi aku ingin memberitahu kalian kok bisa sih aku dabing sehingga bisa mirip gini aku nggak tahu itu termasuk mirip apa enggak tapi karena aku kita berkomentar itu kan mendengarkan orang lain gitu tapi walaupun kita mendengarkan orang lain jangan dengarkan yang nggak baiknya gitu karena jadi karena aku baca-baca yang baik yang bagus dan yang sopan gitu kan mereka bilang ih suaranya mirip banget Kak suaranya mirip banget Kak aku Alhamdulillah lah ya mirip gitu kan oke guys jadi di video kali ini aku kayak pengen ngasih tahu nih kok bisa sih aku dabing kayak gini bisa mirip atau semacamnya gitu kan nah jadi waktu kecil aku tuh kan suka banget ya nonton film kartun tapi yang film kartun yang aku nonton tuh lebih ke film-film yang ya gampang aku dabing sama yang yang aku suka gitu kayak Regal Academy Tinkerbell nah aku juga suka tuh Tinkerbell Princess Princess terus sepongbob tapi aku nggak nonton Doraemon karena aku juga termasuk takut nontonnya guys terus Ejen Ali Upin Ipin Boboiboy banyak deh film yang paling aku banyak tonton tapi yang paling nyantel di hati itu tetap Ejen Ali karena apa karena nggak tahu guys tiba-tiba aku nonton kemarin tuh pertama kalinya tayang di Indonesia waktu aku masih kelas 6 SD tahun 2000-an berapa tuh ya 2011-an nama sih guys nah di saat aku nonton itu kayak aku tuh oh my god ini film seru banget gitu jadi setelah episode 1 habis aku berharap episode 2 besok muncul kan tahu nggak itu aku nontonnya di rumah saudara aku aku lagi aku lagi nggak di rumah terus tiba-tiba itu film tayang Hai ini film animasi apa nih aku nggak pernah nonton gitu kan itu tepatnya waktu aku masih SD banget aku tuh nonton di rumah di rumah dia waktu itu TV aku rusak dan aku kayak nonton di TV orang aja aku senyantel di hati jadi kayak aku akhirnya mencoba bikin grup aku kan dulu main Facebook ya guys namanya anak-anak puber dulu kan jambet-jambetnya alainya jadi aku main Facebook hadits itu ketemu sama grup Ejen Ali yang kayak rame gitu kan waktu itu masih 17.000 isi anggotanya setelah itu aku gabung aku cuman menghidupkan grup itu bantu-bantu adminnya aku bikin komik Ejen Ali bikin cerita Ejen Ali gitu kan sama kayak membahas-bahas teori Ejen Ali dan ternyata orang-orang grup suka tapi ada suatu musibah yang bikin aku harus keluar dari grup itu dan akhirnya aku bikin grup sendiri dan Alhamdulillah grup Facebook aku tuh rame banget cuman sayangnya aku sudah meninggalkan Facebook karena aku udah nggak main Facebook lagi aku juga nggak tahu cara main Facebook lagi sekarang Nah jadi setelah meninggalkan itu akhirnya aku beralih ke tiktok guys ke tiktok itu aku juga lumayan lah gitu kan terus aku lewat ada beberapa konten kreator yang bisa dabbing jadi lewat gitu kan wih keren banget nih dabbing-dabbing kartu aku mau coba ah gitu kan setelah aku coba ternyata video TVP dan banyak yang suka akhirnya aku beralih ke YouTube mencoba untuk dabbing dan ternyata di YouTube itu lebih ramai dan akhirnya aku bisa mencapai sekarang nih 100.000 subscriber nggak nyangka banget kan Nah jadi karena banyaknya peminat tentang dabbing aku akhirnya aku terus berkonten tentang dabbing jadi kayak aku seneng banget gitu itu kan orang-orang bisa kenal aku dengan karakter Oh seorang bela itu bisa ngubah-ngubah suara seorang bela itu udah gede tapi suka nonton kartun jadi kan orang-orang bisa kenal aku kayak gitu kan Nah oke langsung aja kayak gimana sih caranya dabbing nah jadi hal-hal yang sering aku lakuin itu setelah nonton film adalah meniru suaranya gitu ya bukan meniru kehidupan ya guys kita nggak bisa bang kalau ada tanggapan orang-orang lain aku nggak mau menilai diriku sendiri gitu kan di dunia 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 nyata kurang soal TW daftar sih setuju nggak oke jadi kan setelah nonton film aku tuh langsung ikut-ikutin tuh Oh tadi misalnya aja nadi misi iris bisa episode pertama tuh kan kayak ngomong-ngomong gitu terus di ending setelah habis videonya aku langsung ikutin tuh beberapa suaranya kayak kok diteling aku mirip aku sih nggak mau pede ya jadi aku tuh anaknya nggak apalagi itu kan kalau nggak ada tanggapan orang lain aku nggak mau menilai diriku sendiri gitu kan Nah jadi setelah kayak kok mirip rasanya gitu Jadi aku coba deh gitu coba 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 terus aku nyoba-nyoba deh habis itu sama tiga tahun juga belajar juga dari SD kelas 6 sampai aku SMA gitu kan aku coba-coba terus ini saatnya aku membuktikan bakar aku ke orang-orang dengan cara dabbing gitu tadi nah jadi setelah itu aku aku mencoba menekan suara aku misalnya kalau ini suaranya Iman Oh sorry Iman harus dilembutin suara Rosa suara Rosa harus diberatin suara Kim suara Kim harus di mini-in banget nah gitu deh beberapa cara biar mengenal karakter suara nah jadi kalau kalau mau dabbing katanya juga harus kenal sama karakter suaranya gitu misalnya ya kayak tadi Iman lembut Alicia tegas Rosa berat Kim mini mungil gitu kan jadi kita harus kenal sama karakter yang mau didabbing gitu jadi biar kita lebih leluasa dan menghafal dabbing itu nah kalau aku kemarin ada nonton interview dengan Kaida Rahayu itu aku nonton interviewnya aku lupa di mana di YouTube lah maksudnya tapi aku lupa di mana dia interviewnya tapi aku dengerin tips-tips dia dan impian dia mau dabbing ternyata itu tuh kayak tips dari dia tuh ada juga di aku gitu terus latihan-latihan gitu kan padahal aku nggak pernah menonton tips itu tapi setelah nonton aku kayak oh jadi selama ini aku menerapkan tips aku itu mirip dengan punya Kaida Rahayu karena aku baru ketemu interview itu guys serius Nah setelah itu aku kayak mendengar cita-cita dia pengen jadi dabber Wah ternyata kayak sama gitu aku juga punya impian gitu setelah aku nonton gitu kenapa aku nggak nonton ini dari lama gitu kan ternyata aku aku juga sama dengan Kaida Rahayu pengisi suara Ejen Ali kalau kalian nggak tahu itu Rahayu itu pengisi suara Ejen Ali guys Nah jadi kayak dari situlah aku kayak kayak wow gitu sama impian kami berdua Nah jadi disini aku tuh juga nggak membilang ini tips karena memang enggak tahu tips dabbing tuh apa karena aku lebih ke latihan-latihan latihan itu aja tip itu aja sih tips dari aku lebih ke latihan 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 dan latihan terus jadi nggak ada tips sama sekali kalau kalian nanya tips harus makan apa harus makan apa aku nggak bisa membilang karena aku nggak nggak hobi makan juga dan aku juga jarang makan jadi lebih ke latihan latihan-latihan meniru terus setelah nonton film jadi biar kalian nggak lupa gitu kan kalian cukup dengerin setelah nonton kalian coba tiru-tiru supaya itu kalian juga belajar biar mirip atau semacamnya Oke guys jadi itu aja video kali ini aku lebih nggak memberi tips tapi aku memberitahu kalian bagaimana cara aku berlatih selama ini semoga ini juga membantu buat kalian semua yang mau dabbing atau semacamnya buat temen-temen aku yang di rumah yang udah nonton video ini ada subscribe yang terus-terus belajar dabbing kalian keren banget semoga kalian juga bisa berkonten sangat kreatif seperti ya apa konten kreator konten kreator dan youtuber-youtuber lainnya dan buat kalian yang mau konten apa lagi kalian boleh komen di bawah untuk konten seperti apa mau jalan-jalan mau ngeprank mau ngevlog gitu kan kita boleh lakuin itu semua dan buat kalian semuanya udah subscribe thank you so much karena udah membantu aku sampai 100ribus subscriber oke baiklah segitu aja video kali ini karena ini juga udah malam saatnya bobo ya see you next time bye jangan lupa like comment dan subscribe serta share video ini ya kadang-kadang juga ikut menonton dan jangan lupa masuk ke komunitas WhatsApp aku follow tiktok aku follow Instagram aku dan subscribe channel ini Oke see you next time bye bye-bye bye-bye selamat menikmati